Belum selesai ya karma anda ya, tunggu ya Rudiana ya, tunggu, Rudiana, Rudiana, saudara bisa buka depinya, ambil memperlihatkan bekas gemboknya masih ada, masih ada bekasnya ini. Jujur sebenarnya saya iri ya kepada kalian yang bisa langsung datang ke Cirebon memberikan dukungan moral, juga dukungan materi, gak seperti saya yang hanya bisa bacot doang di media sosial, sedangkan kalian jauh lebih baik langsung memberi bantuan keuangan, bantuan makanan dan lain sebagainya. Jadi saya berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa semoga kebaikan kalian yang bisa langsung datang ke Cirebon memberikan bantuan kepada rakyat kecil ini dibalas oleh Tuhan yang maha kuasa. Dan mohon maaf saya ucapkan kepada kalian semua rakyat-rakyat kecil yang tertindah setuju terpidana bersama keluarga saya minta maaf kepada kalian semua karena saya hanya bisa bantu kalian lewat bacot saja cuap-cuap di media sosial. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan video reaksi daripada pengakuan Hadi di persidangan kemarin. Yuk kita mulai. Sudah dikasih itu, dikasih ada air? Tidak ada. Malam itu saudara tidak minum? Tidak. Tidak. Inang air kencing itu? Sampai pagi? Iya enggak. Malam ini saudara dikasih makan lagi? Tidak. Oke, lanjut cerita. Saudara dikasih itu? Itu apa? Makan juga kita dan air peran. Tidak dikasih air minum. Sekalinya dikasih minum, air minum, isinya itu air kencing. Ini luar biasa. Masih itu juga apa? Berserakan. Itu itu tidak boleh makan. Pakai tangan itu tidak boleh kok. Jadi kalau ngasih makan itu dilempar. Dan itu berserakan kan di lantai itu. Itu tidak boleh menggunakan tangan loh. Tidak boleh menggunakan tangan ketik ini. Harus pakai mulut. Seperti halnya binatang lagi makan. Seperti. Itu kalau pakai tangan. Luan lah. Disiksa lagi. Ya Tuhan. Pak gini disitu. Saya cuman lagi pagi. Panggil lagi. Panggil lagi. Disitu kalau nggak salah. Jam 2 an. Jam 2 suruh ya. Iya. Jam 2 pagian. Panggil lagi. Kita bawa ke reskrip. Dibawa ke reskrip. Reskrip. Di apa yang disitu? Apa yang dilakukan? Disitu kamu disuruh akun pembunuhan. Di reskrip itu di depan penyidik, di depan meja atau di mana? Ada meja. Ada meja. Ada penyidik. Disitu ada polisi? Tidak tahu penyidik. Ada berapa orang di depan saudara? Sebenarnya saya. Tidak tahu satu pak lupa saya. Oke. Itu jam 2 suruh ya. Jam 2. Saudara di bawah ke ruang reskrip. Lalu apa yang saudara alami di sana? Ya saya disuruh akun pembunuhan. Apa? Saya ngelak di depan. Suhu. Terus. Saya ngerti tetap juga percuma pak. Apa yang kamu ngelak-ngelak? Teman-teman kamu juga bisa ngelak-ngelak kamu yang ngelak-ngelak. Itu lihat. Ada di situ papan tulis pak. Disitu ada keterangan semua. Jadi sebenarnya ketujuh terpidana ini kekeh ya. Tidak mengakui. Tapi terus ditindas. Di aninya ya. Di ajar terus. Ih bener-bener ya ini. Ampun. Tolonglah untuk ke depan polisi ini kalau ngerekrut. Bolehlah kalian pakai nyogok ya kan. Pakai orang dalam. Tapi saya pesan lah ya. Jangan binatang yang diterima gitu loh. Yang direkrut jadi polisi itu tolong jangan binatang. Tolong manusia gitu loh. Bolehlah kalian pakai suap-suapan. Pakai orang-orang dalam. Pakai nyogok. Tapi tolong pak. Kalau ngerekrut polisi. Jangan binatang pak. Gimana? Papan tulis? Papan tulisnya di belakang penghidup atau di depan penghidup? Papan pulisi itu di belakang gitu pak. Di sini sebelah sini pak. Di samping ya? Iya. Oke. Saudara lihat di papan tulis ada apa aja di sini? Saudara lihat. Ini banget sih pak. Di situ. Ada yang konggung berlah. Jadi kayak udah. Strategi berlah aja gitu ini. Perannya ini. Perannya ini gitu pak. Jadi kita ngerempir tercumpah di situ. Saudara tahu sebelum saudara ditanggil ke restri. Tadinya kan saudara bersama-sama. Dengan belakang. Jadi sudah memang diskenariokan. Ditulis di papan tulis kan begitu ya. Harus begini. Harus begitu kan. Sedangkan mereka tuh bukan pelakunya. Terus mengikuti sudah itu. Siapa itu yang bikin skenario di papan tulis? Rudiyana. Anda benar-benar kejam Rudiyana. Pantesan hidup anda sekarang begini. Ini kena karma kamu. Belum selesai ya karma anda ya. Tunggu ya Rudiyana ya. Tunggu. Rudiyana. Tunggu kamu. Ini belum selesai karma buat kamu. Kejam banget anda ini. Ini baru permulaan karma yang anda terima. Tunggu ke Rudiyana kamu. Tunggu proses pengadilan. Tapan orang yang diamankan. Iya. Yang dibawa ke kantor polisi itu. Ada delapan orang. Saudara yang keberapa dipanggil? Untuk diperiksa. Yang jam 2 subuh itu. Yang proses pengadilan Pak. Sebelum saudara, saudara ingat siapa dulu yang dipanggil? Yang dipanggil Pak. Yang lupa semua Pak. Tidak ingat. Tidak ingat ya? Tidak ingat. Oke. Terus lanjutkan. Terus habis itu. Kita harus sampai pagi. Pagi itu. Setiap. Itu kan ada piket pergantian piket Pak. Piket polisi. Itu akh wadah itu masuk Pak. Dia bilang. Kita olahraga pagi dulu. Disitu kamu disisai lagi Pak. Kulit lagi. Setelah itu. Baru. Kok bisa ya? Dia bilang olahraga pagi. Itu menganggap. Manusia-manusia kecil miskin ini. Dianggap samsak. Dianggap samsak itu. Untuk ditinjuin. Tidak dianggap manusia gitu loh. Itu dianggap objek. Dianggap benda gitu loh. Aduh. Kok ada manusia begini. Kok bisa polisi sebegini kejamnya. Kita itu. Panggilannya pagi lagi Pak. Karena. Pas jam. Agak siang itu. Saya melihat. Itu kan. Aldi bebas Pak. Jam berapa itu kira-kira. Soal. Surah saksi. Buat Aldi itu. Didepaskan. Upajangnya Pak. Sebelum didebaskan. Aldi itu melakukan. Di mendapatkan pelakuan yang sama. Seperti saudara alami. Sama. Sama ya. Selama sebelum didebaskan itu. Melakukan. Termasuk kepalanya dipukul pakai. Apa namanya. Gembok sama. Oh ya. Udah kurang kautnya. Saudara bisa buka. Tepinya. Lebih memperlihatkan. Bekas gembok itu masih ada. Masih itu. Nah. Coba diperlihatkan. Coba Pak. Haji sini. Haji. Banyak. Bu. Saudara tadi mengatakan ada. Luka. Bekas. Bekas. Gembok. Luka gembok. Yang dipukul itu masih ada. Diperlihatkan. Ya. Sampai ada bekasnya Itu gembok Dipukulin ke kepala Sampai ada bekasnya Ditunjukkan ke Hakim Ya ampun Ya Tuhan Gak diobatin Habis dipukul sama polisi Itu kepalanya Gak diobatin Dibiarin gitu aja Kayak kalian habis nabrak tikus Itu dibiarin gitu aja Dia ngobatin sendiri Pakai bubuk kopi katanya Yang ini ya Saudara saksi Itu sampai paginya Saudara masih mengalami Yang disebut dengan polisi Melakukan senam pagi Apa yang saudara alami? Saya dipukulin gitu Pak Oke Polisi Terus Maaf Pelamin Ungkapkan Habis Nggak kata Sampaikan Ini Buangan yang tetap Saudara sampaikan Ayo Tahan Tarik nafas Tenangkan diri Tahan nafas Supaya kebenaran ini dapat terungkap Saudara saksi Kejaman Oknum Polisi Jawa Pelamin Ijin Mbak Melakukan yang Bukan Siklas saja Bukan dipraktik Masalah apanya Diksiksa kayak gitu Siapa yang mau terima Dibakar Dibakar anunya Terus kita disuruh Pakai balsu Rambutnya Suruh jawa lusun pakai balsu Buruknya dibalsu Ini bagaimana Sampai buruknya dibakar Dibalsu Aduh Perasaan Di dunia perang aja Gak begitu Gitu loh Lah ini anak bangsa Yang digituin Gitu loh Di dunia perang loh Gak dilakukan Ini seperti ini Tidak ada Terus Habis itu Baru Ketika itu Nautin Ini juga susah Duduk tidak susah Terus kami Sudah itu Maru terdepan Lagi ke reskrim Terus ke reskrim itu Disitu kan Baru Saya melihat Ada Aldi bebas Aldi yang pelakuan sama Kepuluhi berapa itu Aldi bebas Saudara Masa Tapi sudah ada matahari Siangan Siangan ya Artinya matahari Sudah Kerea Kerea Keperik Terus itu Karena Akhirnya Eka bilang Betul jangan Pukulin dia Biar saya Jangan Dipukulin Saya cinta Indonesia Tapi kalau Pendengah Hukumnya Begini Aduh Dengan Cara apa Saya mencintai Negeri ini Saya kritik Polisi Lewat Media Sosial ini Adalah Bentuk Kecintaan Saya Kepada Indonesia Saya Tidak Ingin Lagi Ada Di Indonesia Kelakuan Aparat Seperti Itu Untuk Itulah Saya Suarakan Di Media Sosial Saya Ambil Resikonya Saya Gak Tau Bakal Dipanggil Belanggar UUIT Atau Apa Saya Gak Peduli Tapi Saya Gak Tegal Lihat Rakyat Indonesia Dibuat Seperti Itu Saya Cinta Indonesia Tapi Juga Cara Seperti Ini Aduh Kok Kejam Banget Ya Ya Tuhan Pakat Derajat Mereka Di Akhirat Kelak Orang Orang Seperti Mereka Sudah Tidak Pantas Lagi Mendapat Azab Ya Tuhan Mereka Sudah Mendapatkan Di Dunia Cukup Surgamu Saja Ya Tuhan Yang Kau Berikan Kepada Mereka Karena Neraka Sudah Mereka Alami Di Dunia Itu Neraka Penyiksaan Misalnya Begitu Itu Penyiksaan Di Neraka Itu Sudah Mereka Alami Ya Tuhan Terima Kasih Netizen Indonesia Kalau Kalian Tidak Kawal Sampai Detik Ini Kita Tidak Akan Pernah Tahu Kejadian Ini Bagaimana Penyiksaan Mereka Rasakan Terima Terima Kasih Semoga Kebaikan Kalian Dibalas Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Terima